Ini manajernya, tim manajer Musika, Pak Anei, dan juga Birola Sempat malam semuanya Sempat malam Hari ini Musika menang 3-0 So, berarti sudah pasti masuk ke final Silahkan langsung mau bertanya, mau apaan atau ke Jojo Jojo, banyak yang tanya Jojo aja ya Tanya Pak Anei Masih diperkirakan nggak pernah Musika itu 3-0 Oh nggak, soalnya kan kalau tidak dari ranking pemain Mereka sebetulnya umur di double Jadi kita sebetulnya pikir penangkalan 3-2 Jadi mereka umur di double, mereka umur di single Jadi ini sangat surprise bahwa pasangan Fajar dan Ivanov Bisa mengenangi Marcus dan Hendra Yang dimana ranking jauh lebih baik dari mereka berdua Terima kasih Kok kenapa nggak dipaksa Leo Birol lagi sama Iyan? Memang kemarin kan udah dipasang Tetapi kayaknya masih belum pas gitu Karena mungkin 2 tahun yang lalu pernah dipasangkan Mungkin permainan juga udah berbeda Cara paling berbeda Jadi kita lebih mencoba Mau dipasangkan 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 dengan Fajar Waktu dia menunggu Mereka akhirnya sangat kompak dan sangat baik Apalagi waktu kemarin Apalagi waktu kemarin Berhapisangin BIOB Sama mau coba lagi sekali lagi Apakah mereka bisa Mereka kan akhirnya kalah Jadi kita itu Dan juga Karena bahasa kan Dari dalam laman Nggak bopak Mereka itu kita bisa ngekirir dengan Dipasang Supaya Kayaknya lebih cocok Terima kasih Terima kasih Terima kasih Untuk Jok Jok Untuk pertandingan tadi gimana? Pertandingan tadi gimana? Pertandingan tadi gimana? Ya pasti Karena BIOB POS kemudian Jadi tadi BIOB POS kemudian Kejutan juga Belajari BIOB POS kemudian BIOB POS kemudian Karena memang Saya pikir itu pasti Satu sama gitu Tapi ternyata Pas di saat pertama 2015 kan Iya Terus bisa ngebaik Dari dulu Mungkin kan buat percaya diri Ajar sama emang lebih Lebih lagi Bisa kedua aja Lebih kayak Mereka ngurung-ngurung terus Mungkin memang Di poin-poin akhir Atau muka Tapi Bisa lepas dari itu Dan akhirnya juga lebih kayak Udari itu lagi Karena dolinin 2 kosong Dan Sebaliknya Mereka lebih Ada pressure Biasanya BK Jok Kalau ada pressure Lebih baik daripada Gak 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 Tapi kalau secara permainan Memang Karena dia dalam kekanan aja Soalnya skornya kan Jauh banget Seorang Memang Tipikal Lian Mungkin orang suka Situasi seperti ini Satu Polanya cepat Dua Polanya 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 cepat Dan ini beberapa kali saya Pancing Dan beberapa kali Kau terus Dari tema Instal satu strategi saya juga Dan sekali-sekali Tunggu Baru Jadi beberapa kali Dia agak enak Cuman Memang tipikal Tempnya maunya cepat terus Jadi Tidak itu dia dapat poin Tidak itu dia mati Tidak itu dia mati Tidaknya maunya Bungu-bungu terus Jadi itu yang tadi Coba saya aduk teponya Saya bermainin Jangan dibuat teponya Amin Ini kan MC-nya kan di final Tans Tans terbesar Kemungkinan kan kita Tunggu jeruk lagi Tidak pasti Tunggu jeruk Tidak pasti Tunggu jeruknya Berarti kan Seperti ulangan final Dua tahun lalu Seperti tidak Kan Juara bertahan Gimana sih Tans-nya untuk juara lagi Di tahun ini Untuk melalakannya Tidak pernah Saya dulu Ya Ya saya bilang bahwa Tiga tim Musika Daya Raya Dan Jarum Itu sama-sama ribam Bahwa sama Dengan Daya Raya Bahwa Jarum Itu Unggul sekali Pemain double Dan mungkin kita Bisingkan lagi Seperti dengan ini Tapi mereka emang Kalau double ini kan ada Kevin Yang lagi Bermain sangat fantastik Kayaknya Untuk sekarang ini Kalau tidak ada permainannya Siapa misalkan lain Dia akan berat Jadi kita merasa Kalau Set pertama kita harus menang Untuk bisa satu sama Baru bisa Lebih ada Bisa menang Kalau game pertama menangkan lah Set game kedua Ini lebih menang lagi Untuk bisa menangkan yang lain Jadi Jadi Saya rasa kuncinya itu Penangkalan Tiga dua lah Kuncinya di set pertama Dan benar-benar Kalau dikankan 2-0 Jadi jangan kebetulan aja Tambahan sedikit Tambahan sedikit Mungkin ini final ketiga kita ya Pak Jarum Dengan Jarum ketiga ya Tiga Tiga kali betul-betul Ya pastinya Bakal seru dulu kan Dua pertemuan terakhir Dua tiga dua terus Tiga dua terus Dari itu nempet-nempet terus Jika Pasti besok juga Bakal lebih seru lagi Dari tempat pertama sampai Mungkin bisa sampai Tunggal kelima Eh tumpah kelima Tunggal ketiga Pantai kelima maksudnya Ya semoga lebih banyak Pagi yang nonton Biar lebih seru lagi Untuk antisipasi Rencana balas dendamnya Jaya naljau Terus gimana? Saya rasa begini Dari penampilan mereka di gobel Mereka kompak sekali Berarti mereka sangat siap sekali Berarti mungkin Kalau mereka ini kan Karena di summer club Pasti kan Latihannya kan sangat intensif Mungkin dari kapan-kapan udah latihan Sedangkan kita ini Baru ketemu nih Minggu ini Baru dipakai ke Ibarang Sama Fajar Itu baru main Tertama kali Ya Betul kan? Nah Jadi Saya rasa Sebenarnya bahwa Bapaknya jaruk tumbuh Nah Kita harus Mendalikan At least Tiga single Kalau Mu'amad gitu Kalau komisinya pertama Kita kalah Posisinya udah Kejaruk Kalau Pertama kita menang Ya Si 50-50 Surat kok Pasin Pasin ya 50-50 kali Masih Gila 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 aja Gila 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 Mas Gito kan udah baru Kembali lagi ke Sepayuni Dari awal hari ini Beberapa hari juga udah Seringat Ya Mungkin sedikit banyaknya udah Tahun lah Kelamaan dan kebiasaan masing-masing Amat Gila Maksudnya Tentang Gila Masih Gila Jangan Tentang Tentang Gua Tentang 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 Mereka memang masih mencari-mencari, dan mereka kata kan siapin kan beda-beda, kekuatan mereka kan beda-beda juga. Jadi kita juga melalui besok kan setelah hari nanti untuk praktis, kamu lihat kan dari pasangan ini kan beda-beda terus nih. Nah, kita jadi peluang-peluang yang optimal lah di sini, tapi kita akan coba besok lah. Enggak-benahan akan bisa lebih baik gitu. Sudah tau kan, saya sama gini bisa ngobrol kan? Hari ini tuh formasi terbaik bener, tapi kan lawan jarang terdampus ya. Lawannya lain-lain. Ini kan pemain cuma tau gak? Tapi lain. Berapa tentang peluang-peluang, seambi siapa sih musika? Kalau bukan peluang-peluang, kalau di peluang-peluang, seambi siapanya? Ya, dari itu kan saya bilang bahwa di musika itu tuh ada club badminton. Kita kan lebih artis ya. Kita selalu sebetulnya tujuan kita kan menerawaikan, berbindah dengan kita bawa artis, dan kita juga membawa pemain-pemain seperti di Chong Wei, di Yongdi, supaya mereka ini kayak Joe dulu waktu lawan, dengan Joe, dan di Chong Wei juga, supaya pemain kita yang muda-muda ini bisa maju. Jadi itu juara itu sebetulnya bonus kita anggap. Karena emang tujuan utamanya tuh dia itu. Supaya bisa menjadi yang muda-muda kita nih berpasangan, bersepiring dengan yang well and above. Fajar kita lihat kan? Kita tambahin sejak dia dengan Nyope. Kedua ya tidak meramaikan, karena kita awalnya pun tak berlindah. Jadi kita membantulah supaya badminton itu lebih mahasilkan. Dan mungkin minggu ini lah bawa Ariel, Cheryl untuk hadir juga untuk menonton, untuk mendukung, supaya lebih ramekan. Iwan Palsko ada acara. Iya, saya Iwan Palsko ada acara. Dia pasti mendukungan itu sekali. Karena dia ada acara show, harus keluar kota, ada lagi apa, dikirain Sabtu, tentunya minggu. Tapi sekarang enggak perform, Bob. Hah? Kenapa? Cari minta perform. Perform di mana? Jadi maksudnya, Bob? Atau exhibition. Wah, gimana caranya? Itu mesti. EO yang link-nya. Tunggui Willy yang link-nya. Asal link-nya aja. Asal link-nya aja ya. Apa-apa ya? Apa-apa ya? Apa-apa ya? Apakah dari Yari Paul, maksudnya, yang ingin bonus itu? Kita selalu, bonus dari hadiah ini, yang sebesar US Rp 80.000, kita selalu membagikan kepada pemain coach yang bersatu man, official, yang mendukung semua team. Dan, kita ada kira-kira ini untuk pembagian bonus itu. Jadi siapa yang main, siapa yang menerang, nah itu poinnya ada. Jadi dari situ itu, poin, 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 poinnya. Nah, bonusnya itu, akan dibagi, dan semuanya, dengantung dari poin. Kayak misalnya, gua tanya, 4 tahun yang lalu, dia gua pertanyaan dulu, Jodhan Ambris nih, tak terkalahkan. Paling ini, bonusnya. Nah, tahun ini, ya dia belum tahu ya, kalau siapa yang tak terkalahkan, dia melalui terus. Ya paling banyak gitu. Ada perhitungannya lalu. Ada perhitungannya. Ya. Jadi, ya itulah. Jadi, pemain juga akan menjadi semangat ya, ya. Tapi sekarang kan, bonusnya udah melambang. Ya. Lalu, lalu, lalu. 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 Ya, bagus. Ya, bagus. Ya, bagus. Apa sih, Jaya yang membuat tetap loyal, sama musika? Jadi, setiap kali, jalur super liga, musika yang aja, tetap tetap tetap. Nah, itu tadi, saya juga baru mau tambahkan. Hahaha. Pertama, yang benar-benar nyata, yang tadi, Bapak bilang, Bukan. Tentang pengalaman. Pertama, musika ini, mempercayai pemain juga, terus ditemukan sama pemain top. Dan itu, saya berasa banget, pertama kali, pemain di Bali. Itu pertama kali, saya bertemu sama Chow Tien Chan. Saya gak tau, tapi Chow Tien Chan, siapa? Tapi, pasnya habis itu, dia kok ramah orangnya. Dia omnya juga sama, ramah. Dan hasilnya apa? Ya, setelah itu, direselkan Chow Tien Chan, saya bilang, ya, bukannya ini, hasil dari itu, 5 pertanyaan betul-betul, sampai terakhir, di USP yang terakhir, ya peribahan saya bisa. Nah, itu ya, maksudnya yang experience itu, pengalaman itu, yang bisa diganteng, mungkin, mungkin diperlaik. karena, ya musika, apa ya, kita ambil, pemain-pemain top, dan, dicampun sama pemain-pemain muda Indonesia, untuk, yang pemain-pemain muda Indonesia ini, bisa lebih berkembang lagi, tersebut, oleh kita. Karena musika juga sedia, sama mereka. Iya. Sekarang mungkin, jamannya Cipai, iya, 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 iya. Makanya, yang juga sedia. Kalo dia, dua tahun dah lancun jauh, ya langsung selain itu, getih, teih, ciko. Menganceng bukan itu. Masih, 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 waktu pertama karimian muda musikin pajar itu, saya kelihatin, bukan, di atas loh. Saya tidak lagi baik pertandingan, canda bijaya, gak, udah nih. Tapi pilihan papai bagus-bagus ya, ternyata ya. Kenapa? Ya kan dari pemain kerjaannya, kan yang dipilih, pekerjaan. Iya, dari itu, saya begini waktu cari bijaya, langsung, daripada SKC, sesuatu trafik gitu, gak, gak. Langsung saya berpajar. Saya juga dari Jusi, sebenernya, mau ambil Kevin, itu gak, gak mampu. Soal Kevin dari kecil tuh, pantung saya, terlebih bicaru. Memang banget sih ini. iya, 2017 pasti goki banget ya. kalau Kevin tadi ke-14, sering ini, main di jarum. Kalau saya kan, mainnya di jarum, makanya itu disuruh ramein. Sampai sekarang masih main di jarum ini. Ada lagi? Ada lagi. Oke. Terima kasih banyak.